Intro Bertepatan dengan Hari Raya Tumpelandap, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Suci Dre menghadiri puncak upacara di Pura Pengaruman, Banjar Pekeraman Paketan Singaraja. Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menyerahkan punia kepada pengempon Pura Pengaruman. Puncak Piyodolan Ageng di Pura Pengaruman Lingkungan Banjar Paketan Telurahan Paket Agung tepat dilaksanakan pada Hari Raya Tumpelandap. Di Pura ini masih tersimpan salah satu warisan leluhur yakni berupa satu teroponggong yang diyakini sebagai pemersatu masyarakat setempat meski sebagian besar berada di perantauan. Puncak upacara dihadiri Wakil Bupati Buleleng Nyoman Suci Dre bersama jajarannya. Kelian Pemaksan, Pura Pemaksan, Pura Pengaruman Nyoman Suci Dre mengatakan upacara dapat terselenggarah secara gotong royong oleh seluruh pengempuan Pura Pengaruman, baik dari segi pendanaan hingga menyiapkan sarana dan prasarana upacara. Semangat gotong royong dari kerama ini merupakan bentuk giatnya untuk para pengaruman. Pihaknya berharap seluruh masyarakat nantinya dianugerahi keselamatan dan rezeki oleh manifestasi ide sang yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang berstana di Pura Pengaruman. Setelah dilaksanakan upacara puniki, Sementara Wakil Bupati Buleleng Nyoman Suci Dre sangat mengapresiasi semangat gotong royong kerama Pura Pengaruman yang patut dicontoh oleh masyarakat lainnya. Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Buleleng menyerahkan punio senilai 10 juta rupiah untuk kerama di Pura Pengaruman. Dumpah lantap di mana kita makna dari produk lantap itu adalah bagaimana kita lebih kita lebih menjijikan pikiran kita, kemudian lebih menajamkan pikiran kita bagaimana kita bisa membedakan baik itu yang baik maupun yang buruk. Dan pada hari ini, ada udalan di Pura Pengaruman Desa Pakaraman Paketan. Nah, setelah berlantap itu kita bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa bersama-sama, melakukan persampaihan bersama. Dan tadi ada yang luar biasa yang dilaksanakan di warga Desa Pakaraman Paketan ini, di mana mereka di area Pura ini tidak diberikan untuk menghidupkan. Pura Pengaruman diempon oleh 500 kakak lebih dan merupakan Pura Pasupati yang melaksanakan piodalan alit setiap 6 bulan sekali dan piodalan agung 2 tahun sekali. Upacara diakhiri dengan penyeneban Senin 4 September 2017.